Halo apa kabar anda yang ada di rumah tentunya penat dengan sebuah pekerjaan waktunya anda liburan Nah rekomendasi buat kalian yang mau liburan bermanfaat yaitu datang ke Anjungan Teluk Palu Kenapa? Karena di Anjungan Teluk Palu setiap hari minggunya ada yang namanya Car Frida yaitu hari bebas kendaraan Jadi para pemirsa yang di rumah bisa lari pagi, senam pagi seperti senam jantung sehat Dimana bebas kendaraannya itu sepanjang dari jembatan Teluk Palu hingga patung kuda Nah banyak aktivitas yang dapat dilakukan terutama bisa ada penyewon-penyewon juga ya Permainan-permainan yang dilakukan yang bisa diberikan oleh anak-anak anda, buah hati anda Jadi bukan hanya orang dewasa, bukan hanya anak-anak muda tapi anak-anak kecil juga bisa beraktivitas di Car Frida ini Untuk itu mau tahu kehasilkan bagaimana? Ikuti kami Salah satu lokasi yang banyak dipilih warga kota Palu saat hari minggu, terutama di pagi hari adalah lokasi Car Free Day Yang ada di pesisir Teluk Palu, tepatnya di Anjungan Nusantara Jalan Raja Moili hingga Jalan Cumi-Cumi Palu Barat Lokasi ini menjadi favorit warga karena selain dapat berolahraga dengan mengikuti senam masal bersama ratusan warga lainnya Dengan nyaman tanpa gangguan kendaraan bermotor, disini juga banyak terdapat objek wisata yang menarik Ini dia salah satunya, penyewaan kuda Dengan hanya mengeluarkan uang Rp 25.000 saja, anda sudah dapat belajar menunggangi kuda sambil mengitari lokasi Car Free Day Lokasi penyewaan kuda ini sendiri sangat diminati terutama anak-anak yang datang bersama para orang tuanya Tidak hanya pagi hari, penyewaan kuda ini ada hingga minggu sore Dan pemirsa, fasilitas hiburan yang bisa anda dapatkan salah satunya adalah berkendara kuda Ini bisa disewa di salah satu tempat lokasi Monumen Total Solar HD Dan terus ikuti kami Tak jauh dari lokasi penyewaan kuda, ada lokasi yang patut anda kunjungi Yakni Monumen GMT atau Gerhana Matahari Total Ya, seperti namanya, monumen yang tegak berdiri dengan replika bola dunia di atasnya ini Merupakan penanda terjadinya Gerhana Matahari Total pada Maret 2016 lalu di Sulawesi Tengah Dan lokasi Teluk Palu kala itu merupakan salah satu lokasi terbaik untuk mengamati Gerhana Matahari yang langka tersebut Selain untuk berolahraga dan berwisata, para warga juga mengakui Car Free Day juga menjadi ajang bersosialisasi sesama warga Kota Palu Kalau penggapan saya sendiri, saya sangat menyampaikan Car Free Day Karena ini merupakan wadah positif untuk masyarakat Sulawesi Tengah, khususnya Kota Palu Karena disini kan kita bisa olahraga, senang jatuh, sehat Terus anak-anak mudanya juga bisa main sepeda, terus juga ada yang jogging Jadi ini sangat berdampak positif, dan juga kalau misalnya kita lihat disini Ternyata masih banyak sekali bukan dari hanya kalangan anak muda saja Tetapi dari kalangan orang tua, orang dewasa semuanya disini Untuk mengikuti Car Free Day Dan ini merupakan salah satu tempat spot di Sulawesi Tengah juga sih khususnya di Kota Palu Kita lanjutkan perjalanan Kali ini kita menuju ikon kota yang menjadi kebanggaan warga Kota Palu Apalagi kalau bukan Jembatan Kuning atau Jembatan Empat Kota Palu Kemegahan dan keunikan jembatan yang satu ini telah tersohor bahkan hingga mancanegara Jembatan ini sendiri menghubungkan Kelurahan Lere di Palu Barat Dengan Kelurahan Besusu yang ada di bagian timur Kota Palu Jika sudah berada di lokasi yang menakjubkan seperti ini Salah satu aktivitas yang seakan menjadi wajib adalah berfotoria Seperti yang saya dan warga lainnya lakukan Lihat saja pemandangan di sekitar sini yang menjadi latar jembatan ini Ada Teluk Palu yang indah di sisi satu Dan pegunungan hijau yang gagah di sisi lainnya Hmm benar-benar minggu yang menyenangkan bukan? Ya para pemirsa yang ada di rumah tentunya sudah lihat ya Bagaimana perjalanan saya selama karifida hari ini dari Anjungan Nusantara Kemudian saya sudah naik kuda Kemudian saya juga ikut senam pagi bersama masyarakat setempat Dan saat ini saya sudah berada di Jembatan Teluk Palu Atau Jembatan Empat Dari sini para pemirsa di rumah bisa mengabadikan foto Bisa saw foto, bisa selfie Tentunya melihat keandaan panorama lima dimensi Dari persona Indonesia yang ada di Teluk Palu Dan para pemirsa di rumah mau menjadi masyarakat yang baik Tentunya harus menjaga kebersihan Dan jangan mencalet-calet dinding ada di Jembatan Teluk Palu Dan jangan lupa para pemirsa yang ada di rumah Untuk terus ikuti kami di momen liburan selanjutnya